cara memperbaiki kartu SD card atau kartu memori tidak terbaca di semua Android bisa kalian saksikan untuk di HP ini untuk di bagian kartu memorinya tidak terbaca ya coba kita klik di bagian file manager kita klik di bagian penyimpanan nah disini cuma ada penyimpanan yang internal doang ya untuk di kartu SD cardnya di sini tidak muncul malahan di sini ada notif coba saya perlihatkan dulu tahu sap nah disini ada keterangan kartu SD sandis tidak didukung ya saya akan memberikan triknya kepada kalian misalkan sebelum kalian mengganti kartu memori kalian boleh coba dulu ya dengan trik yang saya berikan kali ini untuk caranya silahkan kalian matikan dulu kita matikan dulu untuk HPnya nah setelah HPnya benar-benar mati kalian siapkan minyak kayu putih atau juga minyak telon dan sejenisnya ya bisa kalian coba dan kalian siapkan cotton bud atau juga kain halus ya itu terserah apa saja nah selanjutnya silahkan kalian buka untuk kartu memori memori kalian Hai selanjutnya silahkan kalian bersihkan kartu memori kalian untuk di bagian kuningannya pakai cotton bud ini seperti ini dulu ya kalian bersihkan atau kalian boleh usap-usap dulu dengan secara perlahan ya dengan terlalu keras juga selanjutnya silahkan kalian gunakan ini ya minyak telon untuk membersihkannya basahi nah kita bersihkan dengan secara perlahan aja seperti ini sampai kelihatan bersih ya untuk kartu memorinya sekarang saya akan coba pasang kartu memori ini HPnya langsung ya kita pasang Bismillah ya semoga berhasil dengan trik ini sekarang kita hidupkan HPnya hidupkan lagi kita coba buka ya sekarang kita coba ya apakah berhasil kita coba lagi buka di bagian file manager ya kita klik penyimpanan kita pilih penyimpanan nah ini dia sekarang sudah kebaca ya kartu SD nya jadi untuk yang belum berhasil satu kali coba lagi kalian untuk bersihkan lagi di bagian kuningan di bagian atau di bagian soket kartu SD tersebut oke terima kasih ya berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih